Selamat sore teman-teman yang dihadir, kita ini prepare dulu ya, karena ini perubahan jam tayang yang biasanya malam, kita berubah jadi sore, karena kita besok sudah menghadapi bulan puasa, dan mungkin ada nanti malam ada teman-teman yang melaksanakan ibadah taraweh, jadi ini memang kita majuin. Oke, selamat datang Mbak Irin, Ineka, Mas Anton, selamat datang semua. Mungkin bagi teman-teman yang barusan masuk atau yang biasa join di Zoom Meeting, mungkin akan sedikit berbeda tampilannya kita, karena kita memakai Zoom Webinar. Jadi, kalau mungkin di offline itu orang-orang yang kita seminar, kalau di sini kita di online itu kita menyebutnya Webinar. Jadi, lebih ke satu arah. Jadi, yang bisa dilihat adalah cuma panelist, para panelist, dan nanti materi dari pembicaraan. Jadi, agak beda dengan Zoom Meeting biasanya, karena Zoom Meeting biasanya akan terlihat semua tapunilnya video teman-teman. Kalau kita di posisi host sama di panelist bisa melihat semuanya, cuman kalau dari biaya attendees atau teman-teman itu memang cuman bisa lihat screen yang di-share, atau screen yang lagi bicara. Kenapa? Karena ini pertama adalah untuk biar fokus ke materi, dan kedua adalah kalau di Zoom Meeting yang biasanya itu mungkin bisa di-capture. Jadi, kalau teman-teman ingin lagi apa, di-capture lah. Itu mungkin kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Oke. Di itu, Mas Anas, ada sambutan, Mas Anas? Ini kita menghadapi bulan puasa besok. Semoga COVID-nya juga berakhir. Jangan lama-lama. Ya, Mas Andi, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kemudian aktivitas kita semua, teman-teman juga bisa normal kembali. Ini memang agak terjadi perubahan drastis sekali, dari pola kehidupan, terus pola teman-teman yang bekerja, juga nyaris semuanya berubah. Ini berdampak ke semua sektor. Betul sekali. Karena teman-teman fotografi juga berdampak juga. Makanya, kita membuat forum fotografi semarang ini membuat acara fotografi from home ini adalah untuk kita tetap mengikuti perhimpuan pemerintah untuk stay at home, tapi walaupun di rumah kita tetap bisa kreatif, bisa belajar, bisa berbuat. Oke, Mas Wahyu, mau dimulai dulu atau mau ngobrol-ngobrol dulu sama saya, sama teman-teman ini? Ada Mas Anton, ada Mas Yunus Evan, ada Mas Edi Fahmi. Ya, ngobrol-ngobrol dulu lah, sambil nunggu yang lain. Ya. Atau mungkin karena sambil nunggu peserta lain, bisa di-unmute semua ya, Mas Andi, ya? Biar saling kita tanya-jawab sama peserta mungkin. Seperti di-unmute dulu ya? Ya, ya. Sambil nunggu. Jadi kalau yang di-unmute ini, begitu di Zoom webinar ini, begitu teman-teman masuk, dia otomatis unmute. Jadi, kalau misalnya memang mau bicara, jadi di-kita hidupin satu-satu. Kalau tutup. Oh, gitu ya. Kita hidupin, ya. Ini mau kita buka semua? Buka dulu aja semua, masih beberapa orang. Sambil kenalan, peserta-pesertanya dari mana aja ya, gini? Oke, untuk apa? Untuk mikrofon sudah bisa kami, sudah bisa didupkan, monggo. Yang mau ngobrol dulu sebelum kita mulai materinya. Oh, selamat sore Mas Ipung. Mas Ipung ini dari Kalimu, ya? Mas Ipung yang belum masuk, baru nyari sinyal kayaknya itu. Nyari sinyal, ya. Kalau pertama masuk, biasanya masih muter-muter. Covering. Serta dari mana aja ini, Mas Andi? Banyak yang dari luar, ya? Ya, ini ada yang dari luar. Luar semarang. Ya, belum tahu. Ya, mungkin monggo, kita ngobrol dulu, Mas Edi Fahmi. Ini udah kita buka, monggo. Kalau mau ngobrol sama teman-teman. Ini kita teman-teman dari forum fotografi Semarang. Ini ada Mas Anas. Kebetulan dari, apa? Ketua Mata Semarang. Terus Mas Wanya juga dari Mata. Monggo, selamat sore Mas Ipung. Sori. Ini kabarnya kali umum, bro. Wah, apa? Nggak banjir kan kemarin? Mas Ipung, ketoknya. Gimana ketoknya, Mas Ipung? Oh, ya, beres. Oh, beres. Selama pandemi ketoknya, beripun. Selamat datang, Mas Wajar. Selamat datang, Mas Wajar. Selamat datang, Mas Wajar. Nanti ada, ada, apa, lima mercedes keren dari, apa, perusaha kamera, ya. Jadi, tiap hari, tiap session itu kita ada lima, lima dia dari perusaha kamera. Nanti bentuknya mungkin kamera, topi, tripod, atau macem-macem. Wah, kamera, Mas Andi. Hah? Mercedisnya kamera? Kameranya belum, kan? Nanti kalau terakhir ada yang ngeponsori dari vendor kamera, semoga dapat kamera. Ya, amin. Benar-benar nanti kalau dari perusaha kamera besok dari Fuji sama Sony bisa masuk, ya. Nggak tahu, nanti hadirnya mungkin lebih besar lagi. Iya, mudah-mudahan. Sini ada satu lagi pesanan dari Om Julius Mario, kemarin bagi, apa, flash disk, ya. Flash disk, ya. Flash disk lucu, ini 16GB, katanya. Lumayanlah kalau nanti teman-teman kita kasih wish saja, ya. Ada, 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 ada lima, sih. Nah, nanti banyak dialah pokoknya kita. Loh, Mas Fajar tadi mana? Untuk pertanyaan nanti teman-teman langsung bisa ditulis di Q&A, dan untuk obrolan umum kita tulis di chat, ya. Jadi biar terpisah. Jadi enak nanti. yang pertanyaan mana, yang cuma obrolan mana. Ada Mas Bambang Junet. Mas Anson. Dari mana beliau-nya nih, Mas Bambang Junet? Sepertinya peserta yang rajin ini, Mas Andi. Hadir ke event ini. Iya. Ya, semoga kegiatan ini... Oh, dari Semarang. Salam kenal juga, Mas Bambang Junet. Dari Semarang aja ternyata. Semarang. Iya. Kemudian ada siapa lagi? Mas Zinus Evan, ada Mas Anton. Mbak Irin dari mana nih, Mbak Irin? Ah, Mbak Irin. Ini Mbak ya. Irin, ini ke. Dari mana kah? Kita sore ini mau berbagi ilmu, sharing lah tentang... Oh, dari Solo, Mbak Irin. Oh, selamat. Sore Solo. Apa kabarnya Solo? Solo masih ini, Mbak, apa? Kemarin kah? Karantina apa namanya? Iya. Sudah aman kah, Mbak Irin? Kalau beritanya, Solo Raya itu masih agak ini juga. Aman. Alhamdulillah aman. Ya, kemarin yang agak ini dari Karanganyar yang agak mengkhawatirkan kondisinya. Mudah-mudahan ada perkembangan positif. Ya, tadi saya lewat ini juga, mana di jalan-jalan kemarin itu sudah mulai ada beberapa yang ditutup. Tadi di mana, Tepumar itu juga ditutup ke arah Jawa. Betul. Jadi saya muntah lagi atau tembalan. Iya. Ditutup sih untuk, untuk apa, physical distancing sama social distancing, makanya ditutup. Ya. Sebetulnya. Befesien sih sebenarnya sih. Ya, memang harus, memang ya biaya. Memang harus gitu, karena penyebarannya itu kan dari, karena apa, kekumpulnya itu jadi penyebar banyak. Ini membatasi. Atau, sudah kita mulai aja, Mas. Anu, Mas Wai? Yang sempat. Yang sempat, ya. Nanti teman-teman yang mau nanya, bisa langsung ke Q&A, nanti untuk chat atau obrolan biasa, bisa langsung di-chat ya. Nanti ada lima merchandise keren dari pusat kamera untuk teman-teman yang untuk pertanyaan terbaik. Ya, mudah-mudahan sore ini, 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 apa, kan banyak teman-teman yang sekarang pakai smartphone yang keren-keren, canggih-canggih, ya. Kita belajar bagaimana secara memotret dengan baik dengan smartphone. Ya, Mas Wahyu. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Wahyu. Ponggo, Mas Wahyu. Ya, terima kasih. Halo, selamat sore, kawan-kawan semua. Selamat sore. Perkenalkan, saya Wahyu Sob Putra. Saya belajar foto sudah dari tahun 2012. Jadi, sebenarnya, acara kali ini cuma apa? Kita sharing sih. Antara kita memotret pakai kamera yang profesional sama Mbak Digin pakai kamera smartphone yang keluaran terbaru sekarang ini, kan. Jadi, kamera itu malah lebih kebanyakan seringnya di rumah, sih. Malah dia buat kamera yang... Gak, 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 gak. Kamera ya, lebih simple pakai. Malah. Inphone, ya, smartphone, ya. Ya. Makin jarang. Kameranya masih kan dropbox. Kamera kebanyakan di dropbox kalau gue buat kerja aja sebenarnya. Jadi, kenapa alasan saya pakai smartphone tuh gini. Saya kan suka hanting. Nah, tiap kali saya pergi keliling atau mau ketemu klien kan gak selalu apa? Bawa kamera, kan. Jadi, kayak seringnya tuh momen-momen yang sering di jalan tuh waktu kita lewat tuh sering banyak yang terlewatkan. Karena apa? Saya gak bawa kamera. Nah, untuk minyak saat itu kemarin, tahun kemarin saya itu nyoba pakai kamera smartphone. Makanya saya beli kamera handphone tuh yang sekalian yang apa, kualitasnya yang bagus. Bagus di modera. Jadi, gak terlalu. Ya, jadi kualitasnya yang bagus. Jadi, untuk kualitas cetaknya tuh masih aman lah kalau untuk ikutin lomba. Banyak lomba juga yang pakai smartphone, ya. Hanya pakai smartphone, gitu, bisa ikut lomba, ya. Ya, buat tahun ini sekarang itu sih, ya, apa? Udah mulai banyak lomba fotografi yang harus pakai kamera smartphone. Tapi akhir-akhir ini, Bu, apa? Tengah loginnya memang udah, udah, apa, udah, apa, hampir menyamai dengan ini ya, DSLR, gitu ya. Secara pixel juga udah tinggi-tinggi juga, ya. Jadi, untuk yang lomba akhir-akhir ini tuh ada kayak Vivo, Oppo, tuh tiap tahun dia kurang lebih hampir selalu ngadain lomba, khusus pakai smartphone. Terus, apa ya? Langsung masuk materi kali ya, coba ya? Boleh ya, sambil ngobrol aja, Salah. Ini ada Dede, selamat sore, Dede. Ya, ini materinya untuk sore kali ini kita fotografi for home smartphone fotografi. Nah, ini beberapa foto-foto ya, yang udah saya, apa, hampir setahun ini saya foto sih. Jadi, waktu saya jalan, ngejob, apa, waktu nge-trip itu, saya pastikan usahakan memotret pakai smartphone satu, empat, dua kali ambil gambar. Ini foto ketika, apa, sunrise di Kemuning, di Daungmangu. Ini membuat, apa, foto slow speed. Slow speed pakai itu juga udah bisa ya, Mampu, ya? Beberapa pabrikan kamera sekarang udah ada fitur fotografinya udah canggih sih. Jadi, kita bisa membuat foto-foto slow speed itu nggak usah pakai filter, Mas. Itu mode manual atau sudah ada fitur khusus? Kalau untuk yang ini saya pakai fitur khusus. Oh, ya. Jadi, kalau mode manual kan kita harus, speed-nya kita harus di-dropin dulu, kan? Jadi, pakai 4 detik, 1 detik gitu kan, baru, apa, air-air buih. Sampai berapa detik, Mas. Wah, kalau yang ini kurang lebih sekitar 20 detik kali ya. Wih, lama juga. Pakai tripod ya? Pasti bawa tripod saya sekarang. Jadi, kalau saya pergi tuh, di motor tuh ada tripod 1 sama membawain phone. Dah, itu pas chip. Udah wajib, ya? Jadi, sekalian landscape-an lah. Kalau sore gitu, waktu langit bagus sambil ambil landscape. Itu tanpa filter ya, Mas, ya? Ini tanpa filter. Jadi, cuma pakai aplikasi bawaan dari smartphone. Kalau untuk lighting yang udah bagus gitu, warnanya pasti bagus smartphone itu, lebihnya ineknya di situ. Nah, ini contoh foto kasus. Waktu jalan pulang dari, apa, dari tengah kota mau pulang ke rumah. Lihat Masjid Agung tuh lakinya bagus. Lakinya saya ke sana, mampir sebentar, ambil gambar, pakai smartphone juga ini. Mungkin kalau saya untuk pulang dulu, ambil kamera, udah habis kali lakinya ini. Meskipun rumah dekat lah. Itu momen itu ya. Ya, terus saya juga pernah tuh pengalaman, momennya di sini juga. Dari rumah, bawa tripod, bawa kamera. Sampai Masjid Agung, mendung, gak dapat gambar. Jadi, langkiknya cuacanya pas, gak pas. Itu kan juga sayang sebenarnya. Jadi, banyak momen-momen yang terlewatkan kalau kita gak ready kamera tiap hari sih. Berarti kamera itu harus siap dibawa. Ya, fotografer harus gitu. Kamera harus selalu disaku sekarang. Gak usah pakai tas, masukin saku aja kameranya. Astaga baik ini ada pertanyaan mau dijawab dulu apa nunggu nanti? Dari Mas Eddie Fahman. Aku buka ya, Pih. Aku bisa buka. Aku pakai-pakai handphone dulu, bentar. Pertanyaan apa, Mas? Bisa-bisa kok, Mas? Mas Wahyu, saya pakai Honor 9i. Saya kecewa dengan kualitas aplikasi kamera bawaan Honor. Apa ada rekomendasi aplikasi kamera alternatif yang bagus kualitasnya? Oh ya, itu nanti aku jawab sekalian waktu masuk di materi apa? Tips memilih kamera smartphone. Oke. Kita lihat dulu ya, Mas Eddie ya. Saya itu beli dulu. Juga pertimbangannya susah. Nyari smartphone yang kualitasnya bagus tuh susah. Serang sih itu. Penting ini. Pertimbangan-pertimbangan dalam memilih smartphone yang bisa menunjang. Kamera bagus. Ini foto di Sampokong, low-light, malam. Ini menurutnya pakai smartphone juga ini. Ini di Buru-Budur, sunset, jadi agak sedikit backlighting. Jadi untuk kualitas smartphone yang tahun-tahun ini sih, sebenarnya udah bagus ya, Ruzia. Sunset ya? Ya, ini sunset. Kalau pagi kita harus masuk dari Manoara, player-nya mahal pasti. Betul. Ini juga sunset. Ini foto pakai smartphone juga ini. Antimanan. Ini di NTP kali, di Selong, Belana. Jadi detail sama warnanya sih, menurut saya udah bagus lah. Ini pakai JPEG atau Rauh Maso Ayu? Saya kebanyakan masih pakai JPEG. Soalnya pakai Rauh tuh ada kendala sih Masian. Jadi, hovering-nya lama, soalnya file-nya gede. Oh iya. Kalau Rauh sampai berapa? Bagaimana Mas? Kalau Rauh sampai berapa ini ya, pixel-nya? Kalau Rauh dia full-pixel itu file jadunya sekitar 79 MB per file-nya. Oh, besar juga ya. Besar. 70 MB atau pixel berarti ya? Berlebih SLR itu. Berlebih SLR. Gila. Untuk Rauh sih aku pilih-pilih momen juga. Kalau gini kan momen-momen cepat. Jadi kalau Rauh pasti. Kalau Rauh pasti delay. Jadi dia butuh proses buffering untuk penyimpanan data kan. Apalagi continue ya. Mesti berat ya. Ya, ini juga pakai handphone. Nah, kapan hari pernah memetret teman juga pakai handphone. Waktu ngopi di kafe. Jadi, kita mau meretap aja bisa lah. Sekarang pakai handphone itu udah bagus. Mau indoor, mau outdoor. Ini waktu ngejob bedding juga. Aku sempet-sempetin memetret pakai handphone juga. Ini waktu itu. Apa? Payang on the street, Mas Andi, ya? Oh, iya. Payang on the street. Ini lombanya ditunda. Karena harusnya kan kita pengumuman kemarin Maret. Karena harus airnya pak gelar mayangnya ditunda. Ini ikut ditunda juga. Ini sebenarnya saya kesini bukan ikut lomba. Saya juga bawa kamera. Jadi, bisa ada acara sama teman. Terus, di kota lama itu ada itu. Payang on the street, akhirnya saya juga mampir. Berhubung meretnya pakai handphone, jadi nggak elah ikutin lomba, Mas. Siap. Ya, untuk meret food juga udah bagus. Sekarang kemampir handphone juga, ya? Kan ya? Jadilah kelihatan juga, ya? Ya. Nah, kelebihan memotret menggunakan smartphone. Yang pasti, snapshot. Snapshot itu maksudnya gini. Jadi, kita kan nggak tahu momen itu yang bagus kapan, dan waktu kita yang saat cepat kan kapan nggak tahu. Jadi, kalau handphone kan, setiap orang pasti bawa lah. Hampir 24 jam kita pegang handphone. Jadi, kelebihan memotret pakai handphone itu sebenarnya di situ. Jadi, momen juga kita nggak tahu. Akhirnya, untuk contoh kasus seperti ini, waktu apa ya ini ya. Ini waktu, oh, Semarang naik karnival. Jadi, kita modretnya lebih mudah sih sebenarnya pakai handphone. Nggak bisa dikecet. Nah, snapshot. Jadi, waktu keperkian, kita nggak perlu ngeluarin kamera besar untuk modret-modret kegiatan seperti ini. Terus, shoot everywhere. Shoot everywhere itu maksudnya, beberapa tempat sekarang kan banyak larangan untuk modret pakai kamera besar. Masih izin, ya? Ya, kayak galeri seni, terus di tempat-tempat konser itu pasti nggak boleh bawa kamera besar. Jadi, kelebihnya memotret pakai handphone sebenarnya di situ. Kita bisa memotret di mana saja sebenarnya. Nah, terus lebih fokus melihat momen. Jadi, ini pengalaman ya. Jadi, waktu saya naik kereta ke Jakarta, di Cirebun kan pasti berhenti keretanya. Untuk apa, nurunin penumpang sama ngisi air dan ngisi apa, ganti kru kan. Waktu pasti, apa, waktu berhenti di stasiun, pasti orang-orang yang cowok yang suka ngerokok pasti keluar di luar area peron. Nah, kayak gini kan momen kan cepat banget. Jadi, kalau saya bawa kamera keluar kan juga nggak mungkin. makanya lebih enaknya di sini. Langsung bisa cepat ya? Ya, kita bisa lihat momen, oh, ada orang naik tuh. Kita ambil pakai handphone, cepat, itu bagus. nah, kayak foto anjing ini kan bagus. Jadi, kita tinggal apa, tinggal cepat-cepat aja ngelihat momen aja. Jadi, nggak perlu nyeting-nyeting kamera kan kelamaan kadang-kadang. terus, kayak ini fotonya, jadi waktu sore jalan, backlighting itu matahari keluar sedul di bawah. Kita sambil jalan, sambil foto pakai handphone kan bagus. Jadi, mau genre-nya apa aja sebenarnya bisa sih pakai handphone sekarang itu. kualitasnya juga ada bagus ya. Ya, kualitas catatnya bagus. Kemarin aku udah nyoba juga sih untuk tes print. Kayak ini jalan-jalan di mal ada momen bagus. Ambil kamera handphone dari kantong, snap, ambil gambar gitu bagus. Kalau untuk kondisi low-light gimana, Mas? Beberapa pabrikan kamera masih perlu perbaikan low-light-nya. Jadi, untuk suasana malam apa ambrian yang malam maghrib itu pasti agak hancur lah. Kelihatan ini ya, piksel-pikselnya ini ya? Ya. Jadi, untuk sampai hari ini pun masih belum ada kamera smartphone yang sempurna. Sebanding sama kamera DSLR, masih belum ada. foto ini juga ambilnya waktu di peron. Jadi, kita lebih bisa banyak melihat momen. Jadi, kelamaan kelamaan apa kita ada kamera gitu kan susah. Harus setting shutter speed, harus setting diafragma, belum nanti udah nyebret ternyata over-up-under. terus kekurangan, ya kayak tadi Mas Andi tanyain kan, low-light-nya seperti apa lah. Ini aku kasih lihat nanti abis ini. Kekurangan menggunakan smartphone. Kualitas mix rendah, variasi lensa terbatas, low-light sama baterai. Itu permasalahan yang selama ini aku alami. Nah, ini contoh kasusnya nih. ini low-light. Jadi, kondisi komoditan sekitar jam 6, 7 lah. Sunset ya. Jadi, waktu sunset ini kan, sebenarnya aku cuma pengen ngambil yang tengah ini aja, orang-orang siluet ini sama pikir ini. Berhubung kameranya kurang bagus. Jadi, efek-efeknya seperti ini. Bisa di-sum ya? bisa di-sum ya. Ini belum di-proses ya, Mas Yohju. Ini udah di-edit sih sebenarnya. Oh, sudah di-edit. detail-detail gini kan sebenarnya rusak ya, pikselnya udah rusak. Ya, masuk noise itu ya? Noise, noise sama dead pixel, load pixelnya pada keluar. Oh, ada dead pixelnya juga? Ini kan merah-merah kan dia load pixelnya keluar ini. sebenarnya bagus. Kalau bisa apa? Dia kalau bisa bersih itu bagus sebenarnya. Terus kualitas apa? Kualitas gambarnya seperti ini. Kadang-kadang kalau sekarang kan smartphone kamarnya kan ada banyak. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Nah, masalahnya kalau kita nggak pakai kamera yang utama, jadi yang nggak, yang misalnya nggak gede, itu dia efeknya seperti ini. Pinggir-pinggir itu kurang tajam dia, kurang agak nge-glow gambarnya. Ghosting apa ya? Istilahnya. Hampir-mirip ghosting, terus highlight-nya juga nggak cover sebenarnya. Ini kan sudah watch out ini. highlight-nya sudah watch out. Ini saya motret-nya pakai lensa zoom. Jadi, ada beberapa mode pakainya pakai yang lensa zoom. Terus contoh kasus juga ini seperti begini. Jadi, beberapa begini sih. Kalau low-light, shadow pasti keluar merah-merah gini. Detailnya dia sudah rusak pasti. Kualitasnya turun. Terus, kekurangannya ini lagi variasi lensa. Ya, kayak contoh kasus foto yang ini saya ambil itu. Dia detailnya kurang, agak kurang bagus karena saya pakai lensa yang lensa zoom. jadi zoom-nya bukan zoom digital ya. Zoom-nya pakai zoom yang lensa bawaan. Ini kan kelihatan agak nge-ghost-ghost gitu kan. terus ini variasi lensa super wet ada. Sekarang kebanyakan fabrikian kamera membuat lensa super wet. Detail masih bagus. Kalau asal ambiren light-nya bagus ya. ini ada pertanyaan Mas Wahyu. Coba. Apakah foto dengan smartphone boleh kita zoom dari Mbak Irena? Apakah foto dari smartphone bisa kita zoom? Boleh kita zoom. kalau untuk masalah zoom sebenarnya smartphone tergantung dari kamera bawaan ya. Jadi sekarang kan banyak kamera smartphone itu pabrikan dia ngeluarin 2-3 lensa. Jadi untuk contoh kasus yang aku punya smartphone itu dia lensanya 3 yang ini. Jadi aku punya smartphone itu lensa 3 dia ada fungsinya masing-masing. ada lensa utama kalau lensa utama pasti megapiksinya paling besar. Terus lensa kedua pasti dia lensa bukeh. Jadi 2 tahun kemarin terakhir smartphone fotografi itu bukeh. Nah mungkin kalau untuk kamera HP yang hanya satu lensa misalnya. Kalau untuk kamera smartphone yang satu lensa untuk kualitas zoom pasti rusak soalnya dia zoom-nya zoom digital bukan zoom lensa itu sama aja kita ngambil satu gambar ini terus full lebar gini kita crop segini. Kita crop ya. Pasti kualitas image-nya turun karena gambarnya zoom-nya zoom digital. Kalau zoom-nya yang zoom lensa itu lebih bagus sebenarnya. Kalau pixel mempengaruhi nggak Mas Waju? Misalkan ada satu headphone yang pixel-nya mungkin sampai yang sekarang kan besar-besar. 108 megapiksel. Nah yang barusan. Itu kemudian kalau digital zoom pengaruh nggak ya? Pasti kualitas image-nya turun. Tetap akan turun ya. Jadi mau 100 megapiksel mau 24 megapiksel kita harus ngecek resolusinya dulu sih. Paling juga mereka 108 megapiksel resolusinya 6000 x 4000 piksel. Tetap kalau di-zoom pasti pecah lah. Cuma mungkin kalau zoom-nya nggak sampai 50% masih bagus. Kualitasnya masih dicetak untuk sekitar 5R atau 10R masih oke. Nah itu tadi ada trik-nya nggak? Misalkan memang hanya satu kamera kemudian zoom-nya itu berapa persen biar aman? kalau untuk trik-nya sih kalau bisa kalau kita mendekat di sini deket aja sebenarnya. Asal beri di pinggirkan dulu atau di minimise. Ya bentar bentar polling. Jadi untuk menyiasatnya sih kalau butuh nge-zoom butuh gambar yang besar ya kalau kita bisa deket ya kita deketin aja infonya kita maju jadi didatnya lebih bagus kalau di zoom-zoom di zoom pun juga bisa cuma ya resikonya itu kualitasnya pasti agak turun daripada gambar yang nggak di zoom Berarti analoginya ibarat kita kalau pakai kamera SLR atau mirrorless pakai lensa fix gitu ya kitanya yang itu ngalain itu kameranya yang dekat apa yang jauh oke oke terus ini lowlight nih aku sempat ngambil foto gambar lowlight wah ini foto waktu motret ini paling magunung kalau nggak salah di magelan jadi kondisi lowlight pun juga kamera yang flexi pun detailnya seperti ini sebenarnya ini juga udah mulai pecah-pecah kan detailnya nggak tajam juga jadi kamera smartphone pun kalau untuk lowlight ya pasti mau mahal mau murah tetap rusak detailnya kurang bagus apalagi ini kan kondisi lighting yang agak tricky ini agak sulit lightingnya cuma ngandalin dari apa api yang dari api oper terus ini juga sama ini kualitas gambarnya rusak seperti ini kalau lowlight ini pakai ini kenapa mas saya sementara masih pakai Huawei Mate 20 Pro jadi hampir setahun ini motetnya pakai Huawei kebanyakan detailnya kan juga kurang bagus sebenarnya area sedo apalagi sekitar sini area sedo kalau ini motet pakai apa Huawei juga foto-foto yang di materi ini semua pakai Huawei semua ini memilih kamera smartphone ini menjawab nanti ya Pak Edi tadi ya berdasarkan pengalaman pengalaman saya kemarin nyari smartphone itu susahnya seperti ini jadi pertama saya yang tentukan resolusi kamera jadi kita mau butuh detailnya seperti apa sih atau mau dicetak kayak seberapa besar juga itu juga kita harus tentukan sebelum kita beli habis itu fitur fotografinya fitur itu pasti setiap merek kamera dia punya fitur sendiri masing-masing contoh kata kalau kita beli Vivo atau Oppo kan dia ada embel-embel selfie expert ya selfie expert ya itu Oppo Papi Food selfie expert jadi kalau ada embel-embel seperti itu sebenarnya yang bagus itu kamera selfie-nya bukan kamera belakang yang kita butuh buat foto kalau buat cewek-cewek mungkin pasti belinya kayak gitu anggali selfie ya soalnya resolusi yang besar itu yang kamera depan mas jadi kamera selfie-nya itu resolusinya dia gede-gede dibandingin kamera belakang sedangkan kita yang ngobili foto kan butuhnya kamera belakang yang bagus bukan kamera selfie yang bagus ini keluarnya jadi balik jadi ini sebenarnya aku nunjukin itu siapa resolusi resolusi itu berhubungan pasti ada kualitas cetak sama detail ini aku compare juga foto yang sama ambil raw sama jpeg jadi kalau di info aku punya itu kalau aku pakai mode raw jadi dia jpeg-nya tetap ambil gambar juga juga nyimpen kita bisa bandingin kan detail gambar kualitas image antara jpeg sama raw kan bedanya disini jadi setelah cross processing setelah file edit itu file raw lebih bagus jadi sini sidonya juga balik lagi ntar nah ini area studio kan beda disini yang jpeg dia detailnya udah hilang sini sedangkan yang raw kan tembok sini masih kelihatan lantai lantai bawah sini masih kelihatan asapnya kelihatan terus highlight juga di jendela sini detailnya masih bagus enggak seperti yang sebelah sini kan dia udah putih mempak gitu kan ya ini kualitas image itu kita penting kalau untuk yang suka ikut lomba apa mau dicetak buat ikut pameran itu penting juga ini foto yang sama sudah satu cetak juga ini aku print out ukuran 30x40 cm jadi kualitas cetak minimal untuk salon foto ikut salon foto kandidat ya harusnya tahun ini aku ke Makasar cuma berhubung SFI 40 di Pending ya ini aku sempat dulu lah buat tahun depan enggak apa terus yang ini yang aku katakan yang Melrao ya tadi ada pertanyaan tadi pakai honor tadi Mas Pakai honor saya kecewa dengan apa ada rekomendasi aplikasi kamera alternatif yang bagus kualitasnya jadi yang ditanyakan aplikasinya ya aplikasinya aplikasi ya gini kamera kan sebenarnya apa kuncinya kan di sensor sama di prosesor device nya jadi kalau mau yang kualitasnya bagus harus kamera bawahnya harus yang bagus jadi kalau untuk honor mungkin kurang bagus harus ngeba beberapa merek yang memang dia jual kamera fotografinya tergantung tergantung kita memprioritaskan apanya ketika membeli sebuah handphone ya jadi kalau kita mau beli sebuah handphone kita tuh pertimbangannya kan banyak ada yang suka game jadi prosesornya rujing bagus ada yang suka fotografi jadi kita nyari kualitas kameranya yang bagus ada yang suka buat selfie jadi kita tarik kamera depannya yang bagus jadi sebelum kita beli itu pertimbangannya sebenarnya banyak kebutuhannya buat apa untuk rekomendasi aplikasi kalau rekomendasi aplikasi itu sebenarnya mungkin lebih aplikasi yang ada di handphone kali ya bukan laptop jadi efeknya gak terlalu banyak juga ya mungkin paling ngasih apa ngasih fitur-fitur juga gak bagus paling di app store dibandingin sama yang aplikasi bawaan dari handphone jadi mungkin kalau aplikasi bawaan dari handphone dia pasti punya mode pro terus mode alternatif photography fitur yang lain itu bedanya disitu jadi saran aku sih paling gak kalau mau foto handphone yang bagus ya kita harus sesuaiin sama itu kebutuhan kameranya kalau Nur dirasa kurang bagus ya harus ganti kamera itu gitu ya ini gambarnya kok stretch ini sebenarnya aku mau nunjukin itu sih nunjukin apa itu fitur di kamera ya settingannya ya kamera bentar bentar keser yang ini bisa ini aman ini foto yang tadi ya jadi peribangnya itu seperti ini ya mas jadi tiap kamera pabrikan kamera pasti dia punya kelebihan masing-masing nah handphone yang aku punya yang aku pakai itu dia kelebihannya di resolusi jadi kamera utama dia punya resolusi 40MP kamera kedua lensa yang kedua itu dia lensa super wide ini sebenarnya dia 10MP jadi kalau mau pengen kualitas cetak yang bagus ya kita pakai foto yang 40MP kalau kita membuatnya untuk story WA apa foto-foto produk yang kecil buat Instagram itu sebenarnya pakai yang recommended yang 10MP ini sudah cukup sih terus ini fitur kamera fitur kamera jadi kalau kita masuk ke menu kamera itu pasti dia tampilannya kurang lebih seperti ini ada foto biasa ada video ada mode pro ada mode yang lainnya banyak jadi pertimbangan kalau kamera smartphone yang bagus dia minimal harus ada mode pro mode pro itu tujuannya untuk jadi kita bisa nyeting sesuaiin kebutuhan kita data speednya kita mau pakai yang super berapa kita butuh ISO berapa butuh continuous fokusnya mau yang AF biasa apa yang AF continuous tapi tentunya fitur tiap brand beda-beda ya mas fitur tiap brand pasti beda cuma minimal kalau kita nyari kamera kualitas yang bagus minimal harus ada mode pro yang seperti ini jadi kita bisa nyeting sesuai keinginan-keinginan kita mode pro itu istilahnya kalau di SLR manual ya ya mode pro kalau di kamera DSLR atau kamera mirrorless itu maksudnya mode manual jadi kita bisa nyeting shutter speed sendiri kita mau pakai super berapa mau slow apa mau tepat terus ISO-nya kita mau pakai yang kecil apa yang besar itu kita bisa nyesuaikan ada pertanyaan dari mas Fajar ini penggunaan mode pro apa motret apa ini mas mas wayu kapan di saat menggunakan mode pro kalau saya mode pro makanya waktu momen-momen tertentu jadi contoh kasus kita motret anak kecil lari kalau pergerakan motion orang kalau lari dia kan kalau kita pengen foto freeze jadi saat speednya harus tinggi kadang-kadang kalau kita pakai mode auto yang pakai foto biasa pakai mode foto yang biasa ini dia juga sama-sama njebret cuma kadang-kadang apa yang kita pengen hasilkan gak sesuai dengan harapan dari kamera handphone jadi kalau kita butuh foto kita pakai shutter speed yang tinggi seperti 250 itu pasti objeknya kalau difoto lari atau naik motor dia pasti freeze jadi gak jauh beda dengan kamera SLR atau wireless ya jadi keunggulannya kamera smartphone itu kalau kita bisa nyesuaiin kebutuhan pemotetan sebenarnya kalau kita pengen foto buat siang-siang tinggal masukin shutter speednya ditinggikan aja pasti kalau enggak monitoringnya dirubah aja buat minus gitu dia fotonya siluet kalau kita pakai mode foto biasa belum tentu jadinya sesuai keinginan kita kan kalau di smartphone hampir sama sampai 1.4000 kalau 1.8000 mas sampai 1.8000 juga ya cuma kelemahannya gini jadi kita gak bisa pakai apa flash flash masih belum bisa kalau smartphone itu ya jadi kalau kita mau main lighting itu gak bisa kurangannya sih disitu sebenarnya terus fitur-fitur fotografi itu seperti ini jadi ada mode monochrome kita membuat timlapse juga bisa light painting juga bisa foto-foto HDR makro juga ada jadi variasi pemilihannya banyak makro juga bisa makro bisa tinggal didekatin aja nanti infonya sampai dia modenya berubah nanti otomatis ya enaknya contoh kasus foto yang seperti ini ini juga di meja tagung ini ini shutter speednya saya sampai 300 eh kalau 300 sampai 300 detik 300 detik ya jadi hampir berapa menit itu ya hampir 15 menit kali ya nah untuk shutter speed yang sampai 300 detik pengambilan gambar fotonya enggak ada di sini yang di share bukanlah belum di share belum di share ya belum 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 ganti ininya belum ganti gambarnya belum ganti masih mode yang tadi masih ini masih yang mode yang masih fitur kameranya oh ini masjid sekarang oh lah ini ini sudah jadi mau enggak masuk mode share ya tadi masih yang ini fitur kamera ya sebelumnya nah contoh kasus foto ini ini foto dimaksa di majedagung juga sore hari saya pakai mode black painting jadi dia kita pengambilan gambarnya harus pakai tripod ini ngambil gambarnya sekitar 300 detik efek yang dihasilkan seperti ini awan-awannya dia akhirnya kan kena angin kan dia kan narik jadi kayak kapas gitu kan terus orang-orang yang lalu-lalang di sekitar sini dia juga hilang jadi kelihatan motion-motion aja cuma kayak kotor-kotor gini ini sebenarnya orang ini kelihatan bayangan-bayangan kan ini salah satu keunggulan fitur kamera yang ada di Huawei makanya waktu dulu mau beli smartphone itu saya juga berarti banyak-banyak memotret buat apa dulu setauku sih kalau selain Huawei dia gak ada seperti ini motion blur dia gak bisa buat itu motret sampai 300 detik pengaruh ke sensor gak mas? misalkan bisa sampai panas kalau handphone dia kalau motretnya kelamaan dia pasti otomatis mati monitornya panas panganya kemarin gak panas kalau untuk masuk bermasalah di sensor panga saya juga belum tahu soalnya belum berapa belum pernah rusak trouble ya kalau kelamaan terus rusak itu baru trouble bermasalah ini juga tanpa filter motretnya jadi sore-sore itu tanpa filter tetap hajar just low speed itu bisa ini raw juga ini jpeg jadi kalau pakai filter fotografi mode rawnya otomatis mati ini juga motretnya pakai mode syurdy walter jadi dia cuma menangkap air air yang jalan ini ini shutter speednya 22 detik di air dari segitu bisa stabil tripod tripod itu kamera besar itu mirrorless ya tripodnya pakai kamera tripod biasa sebenarnya yang gak mahal banget sekitar 700 ribuan sudah cukup sebenarnya paling gak kan handphone jadi stabil gak goyang kan ini detail bagus masih touch ya jadi keuntungannya sih sebenarnya fiturnya kita andalin juga oke terima kasih terlalu cepat ya materi ini gak apa-apa nanti sambil jalan kita buka pertanyaan juga kepada peserta foto-foto hasil karya foto-fotonya mas hasil dari apa handphone kemarin mau di-share mas rayu foto dari handphone ada yang mau di-share foto-foto yang dari handphone kemarin kita mau di-share juga yang banyak oh di aplikasi zoomnya di handphone gak bisa jalan share screennya gak bisa jalan di handphone ada pertanyaan ini mas rayu dari mbak tri itu menanyakan apa ya ada di post processing fotonya ada melewati post processing ya itu maksudnya edit kali ya jadi enaknya motret pakai handphone itu pengalaman aku pribadi itu gini jadi kita motret terus kita edit langsung di handphone langsung bisa kita posting upload kan lebih enak ya kalau untuk post processing saya pakai aplikasi di handphone itu pakai snapshot jadi editnya lebih mudah kalau pakai snapshot itu sebenarnya hanya itu saja atau yang aku ini juga editnya pakai handphone semua ini jadi gak aku masukin photoshop itu gak jadi full editnya di handphone jadi kita bisa main apa burning coaching itu handphone udah bisa juga cuma kalau untuk menghilangkan objek yang itu yang belum bisa kalau menghilangkan objek pindah pc ya berarti ya kalau mau buang sampah apa ada yang bisa hilangin itu juga ngilangin apa yang objek yang gak diinginkan di aplikasi oh di aplikasi ada ini udah bertanya di mas pajar ngilangin objek pakai healing and snapshot oh pakai fitur healing di snapshot tapi kita gak bisa rapi bisa sih tapi gak detail kurang rapi pasti ada cuma makanya agak susah jadi harus di zoom gede banget karena layar karena layar handphone gak sebesar monitor detailnya kurang ini kali ya kurang bisa rapi oke ada pertanyaan lain mungkin teman-teman jadi jadi nanti nanti ada 5 madandas dari pursa kamera yang nanti akan dibagikan bagi 5 pertanyaan terbaik dan ada lagi satu lagi nanti kita kayak pois aja dari mana dari ada dari nawiri grosir monggo peserta yang lain jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau mungkin karena ini bisa dibuka mic-nya aja gimana mas Andi gitu ya ya karena partisipannya bisa interaksi langsung sekarang mas Andi smartphone-nya pakai apa handphone-nya saya masih pakai e-phone e-phone lama belum kan e-phone masih suka pakai handphone masih suka beberapa foto masih pakai e-phone cuman belum kepikiran mau ganti e-phone karena masih bagus ini ini masih dua kamera masih dua kamera jadi kalau untuk yang poke-poke e-phone udah pernah itu mas udah pernah di coba tes print oh belum itu untuk kita lihat kontak tes list berapa itu pernah nyoba belum belum benar tapi memang teknologinya sekarang udah memang udah meningkat tajam ya dan penting itu secara apa kapasitas megapikselnya udah lebih DSLR jadi luar biasa ini bahkan jadi jualan utama sekarang ya mas Andi semua hape hampir sekarang menjual fitur fotografi dan videografinya karena karena kan itu yang paling dipakai sama pengguna smartphone begitu foto bagus langsung upload foto bagus langsung upload ada pertanyaan dari mas Anton untuk foto dengan menambah lensa clip yang white ataupun tele apakah disarankan mas kemudian kalau disarankan ada rekomendasi merk apa monggo mas Robert mas Wayu jadi ini kayak pengalaman kemarin aku waktu di Kuala Lumpur itu kan jadi waktu di depan Menara Petronas itu setiap sore itu sekarang banyak anak-anak muda itu disana nyewain lensa clip oh gitu ya aku juga kaget loh ini pada nyewain lensa clip soalnya apa penara Twin Tower itu dia kalau pakai lensa biasa ujungnya gak bakal ketangkap kalau tinggi jadi lensanya harus yang super white kalau enggak vis eye pilihannya cuma dua itu berarti motretnya memang benar-benar di bawahnya ya dekat sekali dengan Petronas sebentar coba aku ada foto ini jadi itu anak-anak muda disana kalau sore waktu orang pada datang berkunjung banyak yang nyewain lensa clip sama dia jualan karena dia mungkin tau turis-turis itu kalau foto disana lensanya kurang lebar pasti jadi dia jualan lensa clip itu yang vis eye ada rekomendasi mereknya mungkin kalau ada pengalaman kan kadang ada ada lensa clip yang apa kualitasnya kurang bagus karena hasilnya soft kalau untuk merek saya sih kurang update cuma lensa clip itu kebutuhannya juga biar lensanya lebih lebar sama kalau kita mau rate jauh ada tele-nya juga masuk sih tidak tidak ada disini ya bentar 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 oke mas 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 anas mungkin dipilih dulu untuk dua pemenang apa bagian dari doorpress dari dua ya mas dua dulu dua dulu biar nanti dua dulu kita pilih dua lagi tiga lagi di question di answer coba aku share screen lagi ya kasih lihat yang pakai lensa spur weight jadi untuk lensa clip contoh kasihnya seperti ini kalau kita foto di menara sini di bawah twin tower pakai lensa biasa kan tidak cukup smartphone nah disini ternyata banyak anak-anak muda tiap sore nyewain lensa clip sama jualan jadi dia lebih spesifik pakai yang spur weight kalau tidak bisa dijual turis-turis gitu jadi langsung aplikasi langsung jual sekalian diaplikasikan terus jual sekalian pinter ya disewain dia bantu foto juga jasa motretan juga cuma kalau kualitas lensa clip sebenarnya kelemahnya di ujung-ujung jadi jadi saya juga pernah beli yang super wet piece jadi kurang lebih piece di detail di sekitar ujung-ujung gambar sini di pinggir ya maksudnya ya pinggir-pinggir sini dia pasti busam detailnya kurang tajam ya soft detailnya kurang tajam jadi waktu saya kesini tuh motret klien itu bawa tour saya juga ditawarin mas pakai lensa pakai lensa gitu gak kamera saya ada lensa super wide bisa bisa gitu jadi saya gak perlu nyawa lensa pun juga bisa ambil gambar sampai atas sini pintower juga Huawei itu ya ya saya pakai Huawei ini kan sampai ujungan detailnya juga masih bagus kan mas untuk distorsi gimana ya dengan lensa untuk distorsi hampir sama kayak lensa kamera sebenarnya mas jadi tetap ada distorsinya cara ngakalinya gimana ada gak terlalu distorsi cara ngakalinya biar gak terlalu distorsi gimana cara ngakalinya cara ngakalinya ya kita jangan itu jangan terlalu dekat sama objek sebenarnya sama jaga eye level kalau bisa sejajat ini juga foto aku ambil pakai lensa super wet ya gedungnya distorsi semua ini semapun distorsi distorsinya hampir sama kayak lensa kamera terus ini juga kelemahnya juga kelihatan nih dia ada chromatic abrasionnya keluar warna ungu itu biasanya karena kontras yang terlalu tinggi antara highlight dengan shadow atau mid ini warnanya kan ganggu nih sebenarnya untuk dicetak kelihatan banget lantren terus untuk merek yang rekomendasi kalau untuk mereknya saya kurang paham mas Anton soalnya di pasaran kan juga banyak barang-barang Cina paling nggak kita juga harus pertimbangannya di situ jadi kalau kita pakai filter lincah yang harga di bawah 100 ribu pasti pinggir-pinggirnya nggak tajam itu pasti saya juga dulu udah pernah beli juga nggak kepakai sampai sekarang sayang sih mas Anas kalau mau bagi-bagi turpress dulu boleh ya oke saya sudah milih dua pertanyaan yang pertama dari tadi mas Edi Fahmi yang menanyakan rekomendasi aplikasi sama mas Anton yang menanyakan apakah disarankan menggunakan lensa klip oke jadi mas nanti yang menang nanti bisa langsung DM langsung ke Instagramnya klik bursa kamera jadi bursa kamera semarang itu Instagramnya nama add klik bursa kamera nanti di DM langsung ke situ nanti biar diurus sama biadmin nya bursa kamera untuk pengambilan atau pengiriman nanti bisa dibicarakan langsung oke mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman serta mas maulana di Serial juga baru masuk ini mas maulana selamat datang mas maulana datang mas maulana di Serial ini orang lomba juga oh iya nanti kas buat pertanyaan jasaan pertanyaan untuk flashdisk lucu dari dari pertanyaannya bagaimana mas nanti mereka menjawab ke Q&A atau bagaimana peserta menjawab di chat aja yang cepat siapa cepat-cepatan ya ya oh gitu tentang smartphone aja sekarang atau nanti mas Andi sekarang boleh enggak sekarang sekarang Manggo Mas Mas Wahyu ada pertanyaan pertanyaan siap-siap peserta semuanya jadi yang menjawab tercepat dan yang benar akan mendapatkan merchandise di Q&A 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 jangan salah kolom ya inilah pertanyaannya gampang aja kelebihan kita memotret menggunakan smartphone apa kelebihan keuntungan kelebihan dari memotret pakai smartphone ya silahkan para peserta mengirimkan jawabannya ya sudah ada itu bisa mobil rekas lebih praktis tidak kehilangan momen kelebihannya bisa memotret waktu-waktu langsung dipilih atau bagaimana Mas dipilih 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 Mas Robit Mas Vayu silahkan jawaban yang paling sama cuman spesifiknya yang mana lebih spesifik kalau aku sih lebih senang yang lebih praktis dan tidak kehilangan momen tidak kehilangan momen berarti selamat kepada Mbak Ayrin soalnya momen itu penting Mbak Ayrin dapat ini selamat buat Mbak Ayrin ini tuh nanti bisa kalau yang ini bisa confirm ke mana ke Instagramnya Forum Fotografi Semarang ya Mbak nanti bisa diam di sana ya Mbak untuk pengirimannya ya Mbak ke Forum Fotografi Semarang di DM langsung ke situ terima kasih sama-sama apa ada masih merchandise-nya Mas Andi masih ada masih ada kan masih ada tiga lagi oh masih ada tiga lagi apa ini untuk apa mau pertanyaan apa mau kuis pertanyaan lagi Pak kuis pertanyaan aja kali ini yang cepat-cepatan jawab apa tetap jawaban yang tepat jawaban yang tepat jawaban yang cepat dan tepat cepat dan tepat iya monggo Mas Wayo pertanyaannya satu lagi iya apa ya tadi terkait materinya ada yang mau nanya teman serbet monggo Om Benny nggak nanya Om Benny ini bekas menyebabkan telepon pertanyaannya total fotografi form boom ya untuk sesi yang sore ini kita udah keberapa sesi keberapa oh ya silahkan langsung jawab teman-teman yang sering ngikut pasti tau lah jadwal kita tiap hari apa aja ini yang keberapa pasti ini cepat-cepatan ya itu juga sudah ada di fotonya smart fotografi seri ketujuh mas benar ya benar ya betul oh ya betul oh ya mas bambang jundai ini ini dapat yang flashdisk apa dapat yang dari busa kamera nggak mau mau dapat yang mana yang busa kamera ya dari busa kamera aja ini masih ada dua lagi saya kasih pertanyaan yang ini aja yang dari nawiri aja ada berapa jumlah postingan yang ada di instagramnya nawiri harus ngecek ke nawiri ya mas ya at nawiri grosir instagram ya mas instagram pertanyaan apa tadi mas ada berapa jumlah postingan yang ada di nawiri grosir oh gitu langsung saja langsung saja menuju ke instagram tapi cepet-cepetan ini mas pembang lagi benar nggak itu mas salah oh salah masih salah nawiri grosir ya bro salah mas kedua jemlah posting hanya ya mas oke mas maulana dapat ini apa dari bursa kamera ya apa dari nawiri dari nawiri pertanyaan tadi kan pergaitan nawiri 16 giga lumayan ya nanti bisa ngubungin ke forum fotografi semarang DM untuk pengiriman atau pengambilan masih ada persendisnya mas kalau dari persendisnya mas masih ada dua masih ada dua apalagi ini oh buka pertanyaan atau pertanyaan yang pertanyaan lagi dapat ini dapat dia oh silahkan masih dibuka pertanyaan langsung dapat merchandise berkaitan dengan materi ya yo mas hakim selamat datang mas hakim ada mas hakim selamat sore mas hakim ini ada kamera 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 ini dari mana ya semarang kah mas oh sorry tadi aku share acara ini ke itu forumnya Huawei jadi mungkin ada teman-teman dari yang pengguna Huawei juga bisa ikutan WNA silahkan jika masih ada pertanyaan memantau aja mas hakim mungkin sedikit tambahan ya untuk sharing ya jadi sekarang kan banyak lomba-lomba fotografi yang apa jendernya bebas jadi kita boleh mengirimkan kamera profesional kamera drone kamera smartphone terus sekarang banyak lomba-lomba yang jenis kameranya gak dibatasin sih jadi kalau kita yang pengguna kamera smartphone pun juga gak usah itu gak usah apa gak usah minder kalau ikut lomba-lomba gituan soalnya saya pengalaman pengalaman pribadi juga pernah tuh lomba lomba the spot ini malah di semarang juga musuhnya tuh pake kamera DSLR mirrorless ada juga saya muradnya waktu itu pake handphone ya puji Tuhan fotonya bisa masuk juara satu dari handphone dari handphone jadi kalau kita sih saran aku gak usah mindir kalau ada event-event kegiatan kayak gitu sesuai aja pede murad pake handphone yang penting kan kualitasnya bagus iya sih ntar kalau ada fotonya aku share lagi disini ntar yang aku ikutin lomba ya nah iya mas di share itu foto-foto yang pernah pernah jadi duit jadi muradnya pake handphone musuhnya pake kamera semua temen-temen muradnya pake kamera yang penting kan kita hasilnya suri suka ini sampai saya bacain pollingnya ya tadi polling tadi pertama menurut rekan-rekan kok udah mulai oke gak apa santai aja udah-udah disampaikan dulu oh ya ini foto waktu lomba 17-an 17-an iya disini mana kodam semarang jadi musuhnya tuh ya kamera temen-temen bawa kamera semua sebenarnya saya kesini cuma bawa drone sama bawa handphone jadi dari rumah tuh udah punya konsep tuh narbangin drone di atas ngambil orang pacar pinang itu loh kan bagus kalau ada kata dapet ya ternyata momen itu sampai mau selesai pun gak ada yang sampai atas ini tinggi ya terlalu tinggi soalnya padahal ini yang ikut lomba pacar pinang itu entara semua nah kebetulan waktu udah mau pulang itu kan udah mau maghrib matahari turun di bawah saya mau jalan ke parkiran motor nomba pake handphone iseng-iseng ternyata lainnya tuh dimensinya dia lebih keluar pake handphone sampai rumah didit di handphone aku hirimin lomba ternyata seminggu berikutnya diumumkan juara satu makan-makan dapet duit kan lumayan jadi kalau saran aku sih kalau teman-teman yang ngopetnya pake handphone gak usah minder ikut lomba-lomba the spot gitu gak usah minder yang penting kreativitas ya kreativitas ini teman-teman banyak juga yang murad dari sini cuma mungkin karena dynamic range kameranya rendah jadi embryon lightnya sama orangnya langitnya gak keluar malah flat ya iya malah flat terus ini juga sama nih murad pake handphone cuma ngandalin apa main komposisi aja sebenarnya kalau dikatakan noise ya kalau dikatakan noise ya kualitasnya jelek cuma kalau untuk moment ini bagus momentnya terus satu lagi aku tuh tiga kali ikut lomba-lomba pake handphone masuk juara yaitu yang ini Sampokong jadi foto ini waktu itu ada kegiatan lomba kegiatan lomba mutrat pake handphone jadi objeknya konteks Sampokong Semarang jadi semua peserta harus mutrat pake handphone yaudah dateng kesini maghrib-maghrib gitu sekitar jam 6 7 nyari langit biru sebenarnya tujuannya disitu terus ke kolam nyari refleksi udah selesai bagus jadi karena ini sepi maghrib mas jadi mungkin pada sholat kali ya pengunjungnya sepi dan ini pun kemarin aku coba masukin ke lomba foto Astra yang tahunan 2019 masuk cuma sampai 100 besar sudah sangat luar biasa itu selamat datang mas Abdul Aziz ini juga sering juga mutrat pake handphone ini mas Abdul Aziz ini juga pemburu ada pertanyaan mas Abdul Aziz ya monggo selamat sore mas Abdul Aziz saya bacain polling ya ya mas pertama metekan-nekan session photography from room ini bermanfaat apa enggak alhamdulillah 100% menjawab bermanfaat yang kedua genre fotografi apa yang paling disukai rekan-rekan travel 43% landscape 36% street 36% human interest 29% portrait 14% model 7% commercial 50% full commercial lebih banyak ini wedding 21% macro nya 0 foot nya 21% paling banyak malah komersial travel 43% terus untuk di bulan kuasa ini menurut rekan-rekan waktu yang tepat buat PFA itu jam berapa ini buat 3 pilihan jam 3 sampai jam setengah 6 jam 7 sampai jam 9 atau jam 8 sampai jam 10 yang sore jam 15 sampai jam setengah 6 itu 64% yang jam 7 sampai 21 itu 7% yang 20 sampai 22 itu 29% jadi banyak yang memilih memang sore karena mungkin pertimbangannya kalau malam ada yang traweh terus mungkin kalau terlalu malam juga akan mereka bangun sahur juga isinya belum lagi yang teman-teman beda wilayah waktu ya mas beda wilayah waktu apalagi kekasian juga kayak kemarin mas Irspad itu sampai di sana setengah satu kita sampai setengah 11 jam Mbak Reyan itu Papua ya Papua ya itu sih berapa jam 2 3 jam sama 3 jam lebih sampai sampai jam setengah 11 kan kemarin sampai di dalam tahun dahulu Silahkan jika ada pertanyaan Yang nanya aja Yang nanya Kita berikan merchandise menarik Dari Bursa Kamera Atau Mas Hakim mau nanya Mas Hakim Bahas video ini Mas Fajar Saya bahas video Bahas video Video lewat Handphone Kalau menurut suasana Gimana Kemampuan video Di handphone mungkin Apakah sudah mencukupi Atau bahkan bisa Sebanding dengan kemampuan rekam Video di kamera Yang khusus Pengalaman selama ini Selama ini pengalaman Setahun memakai handphone Pakai Yang 2W ini Jadi Mau malah minta Sample videonya Kualitas videonya Dia masih Dia masih menentukan sama Berkualitas berhubungan sama lensa Jadi Kalau kita ingin gambarnya yang tajam bagus Kita pakai lensa yang resolusinya Tinggi Jadi pakai lensa resolusi utama Terus Terus 960 Cuma Kualitas image nya Dia turun Jadi Di drop Sama Di kualitas image Jadi Contoh kasus Kalau kita mau buat video slow motion ini Otomatis kan kita butuh Frame rate nya yang tinggi Efes nya yang tinggi Kita pakai 240 Apa pakai 960 Mau seberapa lambat Objek yang kita Video in Ya cuma Kalau kita pakai Fps yang tinggi Dia kualitas image nya Diturunin sama lensa Soalnya memang gak kuat Fps nya bisa sampai berapa Kalau standard sih Kalau pakai Full HD Bisa sampai 60 fps Kalau 4K 30 fps Sebenarnya sih Kalau untuk mode trend nya Berapa Untuk Motret Bukan video Untuk foto Untuk mode brush ya Jadi ya Brush Ya kalau foto Maksudnya mode brush Ya itu tergantung Tergantung Processor Handphone nya Nangkapnya seberapa Seberapa cepat Dia nge-save fotonya Kalau jempol Kita lepasnya Gak bakal berhenti Sebenarnya Karena kan Perjadian nya ada berapa Perjadian nya ada berapa Oh untuk per detik nya ya Mungkin sekitar 5 kali ya 5 ya Ya lumayan Jadi Ya cukup sih sebenarnya sih Ya Cuma kadang-kadang ya itu Kalau kita pakai mode brush di handphone Ya Delay kadang-kadang Jadi Instinct modret nya yang kita Kilangannya disitu Jadi aku ngerasain Instinct modret Waktu mode brush Bilang Jadi Kalau Pakai kamera kan enak 1,2,3 gitu Dah untuk jebret Itu pasti masuk gambar Gerekam kan Pakai handphone tuh beda lagi 1,2 kita jebret Orang udah selesai turun Orang lompat tuh Sampai bawah Handphone baru jebret Gimana ya Nge-lag gitu ya Ya Agak-agak sedikit nge-lag Terus pernah Tak coba Tak foto lebih awal Jadi Hibungan satu Udah tak jebret Itu ternyata juga Gak-gak bisa Gak bisa apa Ya bisa sesuai keinginan saya Fotonya yang Tak akan kita ambil itu Jadi untuk mode brush Memang masih kurang Kurang itu sih Kurang Bagus Ini ada pertanyaan dari Mas Bambang Junet Kamu lihat Lagi session Sesi kelas 10 Oh Rekaman ya Rekaman Maksudnya ya Bisa dilihat di Instagramnya Forum Fotografi Semarang Mas Di situ nanti Kalau ada video Itu nge-link ke Youtube nanti Jadi bisa Kalau mau lihat Follow-nya Di Youtube Kalau untuk Untuk Kelas-kelas Sebelumnya Ada di Instagramnya Forum Fotografi Semarang Ini ada pertanyaan lagi Dari Mbak Irin Mbak Irin Gak nanya Gak di Mas In question Kalau kita Memakai HP Misal Huawei 30 Pro Atau Samsung Galaxy Note 10 Plus gambar Menjadi sangat bagus Bahkan lebih bagus Dari kamera Apa yang menyebabkan hal ini Apa mas Jadi Kalau Ngambil pakai Huawei P30 Pro Pak Samsung itu Yang bikin bagus Gambarnya Karena kualitas LCD sebenarnya LCD Dia udah bagus Ya Amoled Jadi Detailnya itu Semua keluar Kalau dipindah ke Involet Itu sama ya Dipindah ke Ya Isi Atau Kalau dilihat Di transfer Di transfer ke Inphone lain Berubah ya Ya Jadi memang Mata dimanjakan Sama monitor Display Sebenarnya kita Sekarang Jadi kalau Contoh Contoh kasus Gini lah Kita sama-sama Lihat video Di Youtube Satu pakai Inphone A Yang flagship Kita ngomong flagship Yang kelas mahal Satu pakai Inphone yang Di bawah 5 juta Videonya sama Jadi mungkin video film Kita play bareng Itu nanti juga Hasilnya udah beda Pasti Mana yang layar Amoled yang mahal Mana yang layar LCD yang Murah Itu Bedanya disitu Kualitas Kualitas detail Gambar ya Tadi bisa jadi Menipu ya Kualitas LCD Yang bagusnya Ya Karena beberapa Di Samsung Samsung sama Di Inphone lain Kadang kan beda Karena memang Tampilan Kualitas layarnya Memang beda-beda Kalau aku sih Menurut aku pribadi Samsung Saturasinya Dia tinggi Jadi kalau kita Lihat foto-foto Di Samsung Gambarnya Kalau hijau Ya hijau Enak Seger di mata Cuma Beda sama hijau Yang sebelum Difoto Atau Sebelum Yang asli Realnya Beda Kalau untuk iPhone Bagus sih Dia Apa Color Koreksinya Bagus Ini ada Petan dari Mas Beni Ini Cara Deloknya Pesetan Pieto Ini Mas Beni Karena Ini Memakai Zoom Webinar Jadi Memang Tidak Kayak Zoom Meeting Biasanya Jadi Lebih Fokus Ke Pemateri Dan Panelist Jadi Si Attendees Lebih Bisa Fokus Ke Materi Yang Disampaikan Kemarin Biasanya Di Semana Yang Di Meeting Banyak Ada Setelah Peserta Terlain Kelihatan Jadi Mungkin Tidak Diberhatiin Atau Apa Jadi Kalau ini Lebih Fokus Ke Pemateri Dan Ini Juga Tidak Kadang Ada Yang Di Screen Capture Yang Video-video Itu Jadi Ini Insya Wala Lebih Aman Karena Kemarin Kejadian Ada Waktu Yang Mbak Sasa Itu Pas Ada Yang Pas Ganti Baju Tapi Lupa Enggak Matikan Videonya Jadi Kerekam Waktu Itu Gitu Tapi Enggak Enggak Tapi Kerekam Waktu Kan Itu Kita Record Kan Ini Gitu Ya Ketemu Tambah Mbak Oke Ada Tanya Lagi Lagi Atau Mas Asis Nggak Challenge Pakaian Phone Challenge Pakaian Phone 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 Selfie Apple Ini Seru Selfie Terus Nggak Bisa Tenggak Di upload Di Stk Ffs Apa Itu Oh Ini Challenge Jadi Teman Teman Yang Ikut Dokung Sini Nanti ini di capture-capture terus nanti di di stack atau di mention ke forum fotografi Semarang forum fotografi Semarang sama klik bursa kamera nanti ada ada dia menarik untuk teman-teman ya tapi yang semuanya deh nanti saya pilih nanti mana yang bagus nanti saya umumkan pemenang lombainya gitu ya jadi ini di capture terus di machine story di mention ke forum fotografi Semarang sama klik bursa kamera ada pertanyaan dari Mas Beni kalau pakai HP Xiaomi Note 5 Beniso apa caranya biar monggo Mas Wayu Note 5 seri ini terlalu banyak jadi gini sebenarnya mau pakai handphone maupun mau pakai kamera itu tetap kita dasarnya basicnya satu angle exposure jadi tetap pakai basicnya disitu kalau ingin bagus pakai handphone ya satu kita jangan backlighting itu aja gampang jadi lightingnya lebih mudah kalau kita pakai nggak-nggak backlighting gitu kan lebih mudah lebih bagus kan lightingnya kan terus yang kedua kita yang perlu perhatikan komposisi jadi komposisi itu kita tetap memperhatikan objek itu mau ditaruh di mana terus horizontal mau di atas apa mau di bawah itu juga pertimbangannya banyak sebelum kita mau jadi sebenarnya aturan-aturan basic photography itu tetap berlaku ya di di handphone photography ya ya cuma terkadang kita dipermudahkan sama itu fitur photography jadi kita nggak penuh diapragma shutter speed itu kita nggak penuh jadi kita cuma paling main komposisi aja lah kalau pakai handphone sama kita harus tahu arah cahaya itu datangnya dari mana kita membuat chart lighting apa membuat back lighting apa membuat ambient lighting yang bagus itu kan kita harus tahu arah cahaya datangnya dari mana begitu mas Benny oke mas Benny begitu mas Benny mas Benny dapat tadi ada ini kalau masih ada satu ya ini ya oke flashdisk mintanya flashdisk oke ya adminnya gampang ini saya jaluk mus asal jenjel kamera oke ada lagi yang mau sampaikan mas anas kalau nggak kita airi mas mas wayu mungkin ada apa kata-kata penutup untuk closing statement untuk mengakhiri sesi ini silahkan mas wayu engagement apa ya nggak perlu minder menggunakan atau bagaimana sebenarnya gini kita memotret mau pakai apa aja itu bisa yang penting kita tahu basicnya aja jadi kita harus perdalam ilmu fotografic kita mau pakai memotret pakai handphone mau pakai action cam mau pakai kamera profesional kalau kita tahu basic fotografinya bagus mateng kita mau memotret apa aja dimana aja pasti bisa tidak masalah yang penting tahu ilmu fotografic dulu ya tetap back to basic basicnya tahu oke itu teman-teman cuma ada bergabung disini ada 41 orang disini terima kasih sekali untuk atensinya dan untuk PFH selanjutnya nanti nunggu info di instagramnya forum fotografic semarang soalnya sebetulnya besok sabtu itu kita udah agendekan dengan Pak Nur Santo sabtu sore cuman Pak Nur Santo belum memfixkan karena mungkin dia masih dengan kesibuannya mungkin dia belum bisa fix saya bisa dari sabtu cuman secara apa kesanggupan sih Pak Santo sudah oke cuman tinggal menunggu waktunya aja terus ini mungkin kita juga akan manggil Mas Nonot terus Mas Munir dan Bang Arbay juga mudah-mudahan dalam dua hari ke depan kita udah dapat jadwalnya karena kita harus mengkonfirmasikan jadwal dari pembicara gitu itu Mas Wahyu Mas Anas terima kasih ada Mas Zakem ada Mas Beni Mas Dul Mas Pajar Mbak Iren dari Solo terima kasih terus Mas Malana Destria Mas Bambang Junet Mas Anton dan banyak sekali ini terima kasih satu-satu saya ucapkan terima kasih jangan kapok nanti kita yang untuk next apa untuk next acara kita di jam 3 sampai jam setengah 6 sore jadi sekalian ngapurit kuasa oke terima kasih terima kasih Mas Andi terima kasih dari Busakamai terima kasih dari Kaferi Brosir juga terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih